Wadidaw, kok spesifikasinya bikin galau ya? Buat yang belum tau nih, biasanya pabrikan-pabrikan sepeda merilis sepeda terbarunya untuk versi tahun depan itu dirilis di tahun ini. Biasanya itu di tengah tahun. Salah satunya pabrikan Trill yang kali ini merilis Fun Kiss 1.0 untuk model tahun 2021. Trill Fun Kiss 1 tahun 2021 ini punya spesifikasi yang wow banget. Percaya deh, Trill bener-bener all out kali ini. C'mon, kita bahas satu-satu. Yang pertama, harganya dulu, dilihat di website resminya. Fun Kiss 1 ini dijual dengan harga Rp 5.880.000. Kalau dari harganya, sepeda ini head-to-head dengan poligon strada 5, Pacific Cameron 6, dan United Clovis 3. Framenya pakai bahan aloy yang pastinya kuat, ringan, dan tahan karat. Untuk warna dan strippingnya, kombinasinya oke banget, terlihat beri bawah. Apalagi ditunjang fitur inner cable, bikin tampilan sepeda ini lebih rapih karena kabel-kabel rem dan shifter masuk ke dalam frame. Oh iya, Fun Kiss 1 ini juga sudah mengadopsi sistem taper, jadi lebih stiff dan rigid. Untuk kestabilan, handlebar berbahan aloy dengan lebar 770mm dicepit stem berbahan aloy yang sama-sama dari Trill komponen. Turun ke bawah, fork depan sudah air suspension. Serius, sudah air sus. Pelanggaran ya. Pakai Exhibit dengan travel 120mm, dan sudah dilengkapi fitur lockout. Gak cukup sampai di situ, hoopnya sudah mengadopsi sistem boost yang bikin kaki-kakinya lebih kuat dan kokoh. Shifternya pakai diore 2x10 speed. Untuk sistem pengereman, sudah hidrolik dari Shimano MT200, dengan rotor 180mm untuk yang depan dan 160mm untuk yang belakang. Nah, kita intip group setnya. Untuk FD pakai Microshift 2x, dan LED-nya pakai diore 10x. Sprocket-nya pakai grid 1142T. Untuk crank setnya itu pakai Trill Vortex, bottom bracket-nya Holotech, pedal-nya bahan aloy, saddle-nya dari Trill Exires, dan seatpost-nya pakai bahan aloy. Apa lagi yang belum? Oh iya, well setnya. Untuk Krims, pakai bahan aloy, double wall, yang dibalut ban dari Kenda, ukuran 27,5x2.20. Dan untuk pembelian unit ini, sudah disertai standar samping, dan pelindung rantai biar framenya gak baret-baret. Oh iya, kalau mau tahu ada sepeda apa saja yang direview oleh channel ini, buka aja playlistnya, dan lihat di playlist review sepeda. Siapa tahu ada sepeda yang kalian cari di situ. Nah gimana, all out banget kan speknya? Melihat harga yang gak sampai 6 juta rupiah, tapi value yang didapat wow banget. Saya yakin, yang mau beli Serada 5, United Clovis 3, atau Pacific Cameron 6, pasti bakal makin galau. Ya sudah, selamat bergalau ria, videonya udah mau habis. Terima kasih sudah mau nonton, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah menonton.